Sebagian warga Jombang, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengandalkan sungai kecil yang terletak 500 meter di kaki bukit. Di landa kekeringan, warga dusun Wonorejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur harus menempuh perjalanan sejauh 500 meter menuju kaki bukit demi mendapat air bersih. Lelah bolak-balik, sebagian warga bahkan memutuskan untuk mencuci dan mandi di sungai kecil yang menjadi sumber air andalan mereka. Kondisi ini sudah terjadi sejak 4 bulan lalu. Situasi makin parah saat saluran PDAM tak lagi berfungsi. Saluran air macet sejak 2 bulan terakhir. Bantuan air biasanya disalurkan BPBD seminggu sekali, namun itu belum mencukupi kebutuhan air warga. Warga terpaksa mengambil air di sungai 2 kali sehari untuk memasak air minum. Warga berharap pemerintah mempedulikan nasib mereka. Utamanya memperbaiki saluran PDAM sebagai sumber utama air bersih. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.